Terima kasih. Keberanian. Keberanian untuk mengikuti hatinya. Itu yang pertama. Dan gak terlalu terdorong dengan kondisi di luar, dikasih tau orang, oh kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Menurut, tapi dia punya keberanian untuk mengikuti isi hatinya. Itu yang pertama. Kedua adalah punya kemampuan untuk memecahkan berbagai macam masalah. Mau masalah di hidupnya sendiri, mau masalah di kerjaannya dia. Suatu misi yang dia mau lakukan, dia punya daya memecahkan masalah. Itu sangat penting. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk bekerja sama. Kemampuan berkolaborasi sama orang-orang lain. Karena di masa depan kita gak ada tuh yang namanya seorang sendiri. Semua adalah tim sport. Semua aktivitas, mau kerja, mau membuat rumah tangga, apapun itu suatu kolaboratif effort. Jadinya kemampuan berkolaborasi jadi sangat penting. Oke, jadi itu kunci utamanya. Untuk anak muda itu menurut saya salah satu yang terpenting. Mas Tama, di bidang industri kreatif jelas Indonesia butuh anak muda yang kreatif, yang punya ide-ide gila. Tapi bagaimana bisa gila di sistem yang mungkin saja mengungkung? Bagaimana memastikan ide-ide liar itu tetap bisa dieksekusi di tengah himpitan birokrasi katakanlah. Jadi memang itu salah satu kendalanya memang yang saya perhatikan. Tetapi pasti ada jalan. Karena saya lihat beberapa kali untuk mencapai sesuatu tujuan gitu ya. Memang butuh waktu tujuan itu tapi caranya sudah kelihatan gitu. Oh kita mesti begini dan begitu. Jadi yang penting niatnya dulu. Niatnya untuk melakukan perubahan. Dan kita harus sampaikan itu. Dan saya melihat anak-anak muda khususnya milenial di Kemenparekraf. Itu justru menjadi, saya usahakan akan menjadi triggernya. Mereka harus menjadi motor daripada perubahan. Ya apapun juga ASN sudah sekian lama, sudah mengabdi gitu dengan sistem yang sekian lama juga. Kan pasti tidak begitu mudah untuk berubah. Tetapi yang mudah-mudah pasti lebih mudah untuk berubah. Yang penting tujuannya jelas. Kita mau apa? Perubahan ini akan mempunyai dampak yang baik tidak buat bangsa ini ke depan. Nah itu yang terpenting. Karena menurut kami dan saya sampaikan kepada teman-teman. Namanya inovasi tidak pernah terjadi dengan cara lama. Inovasi itu selalu terjadi dengan cara-cara yang baru. Ya. Untuk mencapai suatu tujuan begitu. Nah itulah yang sering saya sampaikan kepada teman-teman. Dan justru anak-anak muda, para milenial. Di tempat saya, di kementerian saya itu justru saya jadikan semangat. Semangat untuk melakukan perubahan gitu kurang lebih. Pak Mas Erik saya ingat Anda sempat bilang akan lebih banyak lagi muka-muka muda di BUMN. Itu memang niatan Anda sejak awal kenapa? Apa yang beda kalau misalnya di root BUMN-nya komisarisnya muda? Bedanya apa? Ya kuncinya satu, akhlak. Karena sama saja kalau kita bicara good corporate governance kan sebenarnya akhlak. Bagaimana mengelola secara profesional dan transparan. Dan saya rasa dengan komitmen daripada kita-kita di BUMN, kalau bisa tambah banyak direksi yang millennials ya. Sekarang jumlahnya baru lima. Kalau nanti misalnya 142 perusahaan bisa... Targitannya berapa banyak mas? 5 sampai 10 persen aja udah bagus. Itu jumlahnya kira-kira 10 sampai 15 orang berarti. Saya rasa hal yang... Dan tidak susah kan mencarinya? Tidak susah asal diberi kesempatan. Karena itu sekarang kita di kementerian BUMN juga lagi coba membuat forum millennials. Kita mentraining-training. Bahkan nanti di acara ulang tahun BUMN kita mau bawa speaker yang sangat bagus. Kalau bisa yang dari global. Supaya jangan acara BUMN ini cuma ceremonial perusahaan-perusahaan BUMN. Tapi bagaimana kita meng-create suatu figure yang sudah ada yang bagus bisa menjadi inspirasi. Dan yang penting juga saya tentu berharap tadi apa yang Mas Nadiem, Mas Menteri lakukan. Bagaimana implementasi budi pekerti dari sejak dini itu yang menjadi hal yang sangat penting. Karena itu yang saya rasa bangsa kita kehilangan juga. Budi pekerti dari kecil itu yang tutur-tutur kata yang baik semua ini yang saya rasa penting. Karena itu saya berharap juga Mas Menteri sangat sukses. Sangat sukses ya. Mumpung lagi ngomongin sesama. Jadi yang paling susah portofolionya itu yang mana ya kira-kira BUMN, Kemenpar Bekraf atau yang paling susah portofolionya? Semuanya susah. Kalau tukeran mau gak? Diminta tukeran mungkin mau gak? Saya rasa saya sepakat sama Mas Menteri. Ya sama apalagi Mas Tama hari ini. Para wisata lagi sangat berat. Jadi gak mau tuker posisi? Yang penting begini, saya rasa semua tugas yang diberikan Pak Jokowi sangat berat. Di semua menteri. Karena mohon maaf ini bukan mengeluarkan kata-kata kasar. Tapi yang waktu itu saya statement bahwa memang beliau gila kerja. Dan beliau itu benar-benar sangat detail dan memastikan deadline-deadline yang harus kita capai. Nah jadi pekerjaan apapun kita mau tukeran pun sangat berat. Karena beliau mengharapkan ada impact. Yang selalu beliau bilangkan di pidato-pidatonya jangan hanya send tapi deliver. Nah ini yang kita harapkan bagaimana kita ini bukan hanya menjadi wacana tapi benar-benar kerja-kerja yang konkret itu. Jadi berat semua. Gila kerja ya Pak Jokowi itu? Saya rasa iya luar biasa. Gila? Enggak. Bayangkan aja. Ratas, ratas 4 bulan. Masa begitu. Udah berapa ratas. Apalagi kita kementerian BUMN. Setiap ratas ikut. Oke. Gitu ya. Mas menteri yang ini sama mas menteri yang ini lumayan. Oke. Jadi gak enak ya kerja sama Pak Jokowi itu? Saya rasa... Enak gak kerja sama Pak Jokowi? Beliau lagi menonton. Iya itu sih. Tadi bukannya live. Oh iya live. Ya saya rasa... Karena kita sudah terhubung Dengan sosok suara yang saya mau langsung klarifikasi. Selamat malam. Gila kerja katanya Pak. Ini menteri-menterinya bilang capek. Gila kerja ratas terus-menerus Pak. Masa gitu sih? Ini dari tadi ini Pak rusuh-rusuh Pak di grup WA rusuh. Ini di satu dekade matan aja juga bikin rusuh Pak. Mas-mas bro menteri ini. Enaknya diapain ya Pak? Ya gini aja. Coba masing-masing nih. Sebutkan tiga saja. Nama ikan. Ayo. Nama ikan ya Pak? Ya sebutkan. Tiga saja gak usah banyak-banyak. Oh oke. Oke ada yang mau menjawab tantangan itu? Ayo tadi Pak Erik nih yang ngomong. Gimana Mas Erik? Ikan cupang, ikan koki, ikan gurame. Dapat sepeda ya Pak? Ya ada. Ya. Dapat sepeda, kita panggilkan dong sosok yang ini. Kita kasih tepuk tangan dong untuk tamu kejutan Mata Najwa. Kita kasih tepuk tangan untuk yang ini. Ini jauh ya Pak? Iya iya. Halo Febri, selamat malam. Apa kabar Hebri? Sekolah di mana? Lumayan ya Feb. Kesini Feb. Apa kabar Bapak? Baik. Perasaannya deg-degan atau biasa saja? Saya apa Pak Jokowi? Febrian, Febrian. Perasaannya biasa saya deg-degan? Ya deg-degan lah. Deg-degan ya? Apalagi Bapak-Bapak hebat ini kan. Biar biasa. Kalau Pak Jokowi gila kerja, kalau kamu gila belajar gak? Lumayan lah. Lumayan. Oke, kalau begitu sekolah di mana Febri? SMA 4. SMA 4, kelas? 3, eh 2. Oh segimana? Kok lupa kelas sih? Kelas 3 atau kelas 2? 2. Kelas 2? 2. Oke, mau ditip pesen apa sama Mas Menteri Nadiem? Pak, keren. Mas Menteri yang lainnya? Pak Wisnu, mantap Pak. Mas Erik? Mas Erik, jangan lupa Pak, pakai ahlak. Kita kembali setelah pariwara, tetap di Matanajwa. Satu dekade, kita bisa apa? Tetap di sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.